Intro Welcome to our channel, breaking news from the world. A large earthquake hit Tonga. Intro Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, bersama sejumlah peneliti melaporkan ada potensi tsunami setinggi 34 meter akibat gempa megatrus 8,9 Magnitudo, M, di selatan Pulau Jawa dan barat daya Sumatera. Prediksi ketinggian tsunami tersebut, melebihi tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, yaitu 30 meter dengan kecepatan 100 meter per detik atau 360 kilometer per jam. Menyusul gempa dengan Magnitudo 9,3 di dasar samudera Hindia. Penulis utama PPN Supendi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, sekaligus peneliti post-doctoral di University of Cambridge, mengungkapkan penyebab potensi tsunami besar di selatan Jawa. Menurut dia, itu terkait tingkat kegempaan yang tinggi di dalam dan sekitar Jawa Barat dan Sumatera yang merupakan akibat dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Peristiwa megatrus besar yang terkait dengan proses ini kemungkinan besar menimbulkan bahaya gempa bumi dan gelombang tinggi besar bagi masyarakat sekitar. Tim memanfaatkan katalog data seismik yang bersumber dari BMKG dan International Seismological Center, ISC, periode April 2009 sampai Juli 2020, untuk melakukan hiposenter gempa. Terima kasih telah menonton!